Hadis 179 ya Atif Bagusake Sopo Siro Kabe Sopo Siro Al-Kalama Eng Ucapan Waafsi Lanyabarake Sopo Siro Kabe Sopo Siro Assalama Eng Salam Wasilan Nyambungo Sopo Siro Al-Arhama Eng Piro Piro Rasulilan Solato Sopo Siro Wana Sulan Halayutai Menungso Na Niyamun Ibuturu Sumat Hul Moko Kari-Kari Mlebo Sopo Siro Kabe Al-Jannata Eng Surga Bisalamin Kelawan Selamet Rawahu Ngerwatakew Ingatis Sopo Ibnu Hibana Sopo Imam Ibnu Hibban An Abi Hurayro Ta Saking Abu Hurayro Jadi Rasulullah mengatakan Atif Al-Kalama Namun Berkatalah Dengan Perkatan Yang Baik Maka Parolama Ini Ada Perbedaan Pendapat Pendapat Pertama Mengatakan Atif Al-Kalama Itu Kita Justru Mengucapkan Kalimat La Ilai Inullah Muhammadur Rasulullah Secara Ikhlas Ini Karena Dua Kalimat Ini Yang Menyebabkan Kita Masuk Surga Kemudian Ada Menafsirkan Atif Al-Kalama Berkatalah Dengan Perkatan Yang Baik Itu Adalah Kita Dianjurkan Untuk Mewiritkan Membiasakan Membaca Kalimat Al-Bahagiyatus Solihah Dulu Sudah Tak Terangkan Makna Al-Bahagiyatus Solihah Ada Beberapa Tafsiran Salah Satunya Adalah Yang Dimaksud Al-Bahagiyatus Solihah Dari Ucapan Subhanallah Walhamdulillah Walailah Inullah Wallahu Akbar Kita Dianjurkan Selalu Memwirikan Kalimat Tadi Ada Penafsiran Yang Lain Atif Al-Kalama Itu Artinya Kita Disuruh Berbicara Dengan Bahasa Yang Lemah Lembut Bahasa Yang Halus Nggak Boleh Pakai Bahasa-Bahasa Yang Kasar Apalagi Pakai Bahasa Binatang Bahasa Binatang Yaitulah Temenya Kucing Maka Jangan Bicara-Bicara Dengan Kalimat-Kalimat Yang Burukan Ada Yang Mengatakan Lagi Yang Dimaksud Atif Al-Kalam Itu Adalah Kita Harus Berbicara Tentang Kebenaran Amar Ma'ruf Nahimungkah Dan Melarang Keburukan Jadi Ini Penafsiran Sekitar Atif Al-Kalam Wa'afsi As-Salama Kemudian Yang Kedua Kita Disuruh Menyebarkan Salam Baik Kepada Orang Yang Kita Kenal Ataupun Kepada Orang Yang Tidak Kita Kenal Kemudian Berikutnya Wasil Al-Arhama Kita Disuruh Menyambung Tali Siratu Rahmi Karena Dengan Menyambung Tali Siratu Rahmi Itu Selain Mempererat Hubungan Kita Dengan Orang Yang Masih Ada Hubungan Kerabat Dengan Kita Ini Juga Memperlancar Rezeki Kita Kemudian Wasil Ribilairi Wanna Sunyiamun Kita Disuruh Surat Tahajud Surat Tahajudnya Itu Jangan Di Depan Orang Banyak Ya Ketika Malam Hari Orang-orang Sudah Tidur Kita Surat Sendirian Maka Apabila Kita Mau Mengerjakan Satu Dua Tiga Empat Perkara Ini Rasulullah Mengatakan Udhula Al-Jannatabi Salamin Kamu Masuk Surgalah Dengan Selamat Jadi Hadis Ini Ikut Para Ulama Itu Di Ucapkan Rasulullah Ketika Beliau Masih Berada Di Kota Mekah Belum Hijrah Kemudinah Belum Ada Perintah-Perintah Apa Syarih Yang Banyak Semacam Surat Nah Waktu Puasa Dan Yang Lainnya Jadi Perintahnya Masudul Hanna Justru Berbicara Yang Baik Menyebarkan Salam Menyambung Talisirat Rahmi Dan Surat Malam Jadi Hadisnya Diriwatkan Oleh Imam Ibn Hibban Dari Abu Hirayrah Jadi Hadisnya Itu Ikut Imam Asyuti Adalah Hadis Yang Untuk If Demikian Pula Oleh Imam Siapa Ini Imam Al-Munawi Kenapa? Karena Ada Salah Satu Perawinya Yang Tidak Diketahui Sifatnya Tidak Diketahui Apa Namanya Yang Majulah Diketahui Amin Diketahui